Intro Saya Joko Anwar, selamat datang di acara piknik film Hari ini kita kedatangan beberapa orang tamu yang luar biasa Anak-anak muda yang saya kagumi Ada dari paling ujung Putra Matuta sebagai produser dari film Sundulgan ya Terus disebelah Tuta ada Naya Andi Nita Disebelahnya ada seorang aktor yang sangat luar biasa berpapak Albert Halim Dan disebelah saya, cowok ganteng, Dion Myoko Kenapa kita ada disini hari ini? Untuk ngomongin soal film Sundulgan Tapi sebelum kita ngobrolin filmnya, kita lihat dulu trailer dari film Sundulgan Gue gak askur sih, bukalah pakapan Gue yang bikin kaskus Gue bakal cari investor buat modal startup kita Kalau gue berhasil balik ke Indo, kita bangun kaskus sebarang baru Kita perlu office, kita perlu orang-orang ikut, orang marketing, finance, terperbaru Udah gue ngerti, leave that world to me Udah liat dong trailernya Pastinya orang yang bikin mereka Wow, amazing Dion Myoko Dion Ketika lu membawakan karakter Ken Apa yang lu betul-betul ambil dari karakter Ken, as in real karakter, apa yang lu left out? Karena lu merasain kayaknya gak penting atau gak bisa di lu masukkan ke karakter Apa yang gue ambil dan gue left out itu ya jelas pasti Mungkin dari persuasifnya dia, cara ngobrolnya dia untuk meyakinkan ke satu orang Dia memang kayak istilahnya itu jualannya itu jualannya itu oke banget Oke Ya mungkin kalau yang lain-lain ya itu semuanya dikondisiin sama skripnya juga Terus juga kebutuhan filmnya juga gitu Nah sekarang ke Albert Halim yang berperan sebagai Andrew Darwis Menurut lu Andrew kekurangannya apa as in real karakter kelebihannya apa? Menurut gua kelebihannya dari Andrew adalah dia mengejar passionnya sih Karena banyak orang khususnya Chinese, banyak kayak dikondisiin passion ya Keturangan yang menurut gua, ya dia emang awkward, dia gak pendekan Dan lu lu potray di filmnya ya? Di film Sundulgan lu potray gitu ya? Iya Pendekatan lu di film Sundulgan ini apakah lu menjadikan sebuah film yang realis Atau sama kayak film-film lu yang sebelumnya? Kayak film pendek lu anak balerina? Hmm sebenernya si Sundulgan ini masih tetep ada unsur sedikit naian ditanya Dan maksudnya sangat mendukung gitu emang Dia kayak pokoknya yaudah go with it, go with it, just go with it Ya udah jadi kayak karena si Khan ini dia suka banget main game Jadi ada beberapa scene yang unsur gamingnya tuh ada di dalam situ Lu sebagai produser? Yes What do you? Film jenis apa? Atau film yang memiliki unsur apa yang menurut lu sedang ditunggu oleh audience sekarang? Baru Film yang baru? Film yang baru? Dari segi tema? Dari segi tema dan rasa Oke Bagaimana cara lu sampai, film ini sampai ke target audience? Maksudnya strategy marketing lu gimana? Oke, mereka itu yang paling dibutuhkan oleh para agan ini adalah trust Dan trust itu bisa didapetin sama mereka dengan cara kayak misalnya Kalau mereka punya pangkat Oke kita aiming, kita aiming untuk market itu Kita udah fokus ke situ, kita ga usah karena They don't care about the billboards, they don't care about apa yang ada di TV Jadi, pasti ketika bikin film, you know who do you want to talk to kan? Ya Ia Elemen-elemen apa yang ada dalam film? Sundulgan yang menurut lu akan disukai oleh your target audience? Pop culture nya Sundulgan itu sendiri ada di dalam situ Jadi memang sebelum kita syuting, tema bahwa situs ini yang akan membuat film tuh udah heboh di tret-tret nya mereka gitu Dan aku baca-baca, aku liat-liat ternyata tuh Oh ternyata yang mereka inginkan tuh sesimpel misalnya berapa kali eh ada kata sundulgan ga sih di film itu Atau ada kata cendol ga? Atau kayak seberapa banyak icon-icon itu keluar gitu Terus diliatin ga ya Pak? Kaskus di attack atau apa segala macam sejarah kaskus lah pada dasarnya gitu What do you think the biggest strength of this film yang akan membuat penonton really adore this film? What's the biggest strength of this film? Friendship Tema friendship? Tema friendship bukannya banyak ya? Ya bromance itu sih Mungkin the beginning it'll be bromance Bromance Jadi berarti tema friendship yang sangat fresh ini akan menjadi kekuatan dari film ini? Ya Di luar dari tema poligami yang banyak itu tiba-tiba ada friendship dan bromance ya Bromance akan mengalahkan poligami Amin Nah kalo menurut kamu what's the biggest strength of this film? Mungkin tema mengejar passion dan mengejar mimpi Kalo Naya apa? What will people like about this film? Maybe the style of this film something new Style filmnya? Oke Uta Yang paling menarik dari film ini karena filmnya jujur Filmnya jujur Filmnya jujur Filmnya jujur Oke kita udah ngobrol panjang Dengan 4 orang anak muda Yang sangat layak untuk dijadikan inspirasi bagi kita semua Slaters Dan sudah kita bahas produksi film mereka Sundulgan yang akan dirilis tahun ini Tahun ini insya Allah Sundulgan tahun ini Directed by Naya Aniniga Staring Albert Halim Dan Dion Piyoko Kita tunggu